Itu meninggalkan sesuatu yang gak mau berhenti, lakukan aja. Nama saya Bapak Sugianto, biasa dipanggil dengan Pak Dika. Dan Alhamdulillah saya bisa mempunyai sedikit usaha yang saya kasih nama keripik tempe sagudika. Kenapa keripik itu gak dijadikan sesuatu yang tidak membusankan. Waktu itu pas saya jalan di suatu tempat itu kok ada orang itu lagi menggoreng keripik tempe yang biasa. Gimana caranya itu keripik tempe itu jadi sesuatu menurut saya. Dan Alhamdulillah ternyata saya menemukan ide coba saya goreng tepung yang biasa tapi yang bulat. Setelah saya pasarkan lumayan tetapi cenderung orang udah biasa. Cuma bedanya dibulat saja. Kenapa gak saya inovasi baru. Alhamdulillah saya coba-coba pertama pakai tepung berus gak jadi. Saya pakai tepung terigu gak jadi. Dah ketemulah tepung tapioca sejenis dengan sagu. Prosesnya itu pun memerlukan waktu. Tidak sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Mungkin ada kurang lebih tujuh bulanan saya menemukan itu. Ada hasil yang menjanjikan disitu makanya saya gelutin terus. Ya ini tempenya. Jadi ini bahan baku untuk keripik tempe sagu. Pengolahan pertamanya ini dari sini. Jadi untuk perebusannya, habis sebagian di rebus, diperlentasi satu malam, diproses, digiling, dicuci bersih. Baru kita bungkus seperti ini. Nah ini dibungkus, udah rapi, udah tidak ada mengandung airnya. Gak kering, baru kita cetak. Untuk proses aja bu, memakan waktu empat hari, baru jadi. Dari kedelih awal kita proses sampai menjadi keripik tempe sagu. Kalau memang tempe sagu, beda, empat hari. Jadi tadi pagi ini harus dibongkar sebelum jamuran. Ini kan udah jamuran nih. Nah seperti itu. Jadi sebelum jamuran, pagi tadi sekitar jam sepuluh, kita bongkar pakaiin sagu. Baru biasanya diproses ong goreng. Kenapa memilih keripik tempe sagu? Saya awal mula sih memang dari kecil. Memang basically memang pedagang. Orang tua saya pedagang tempe yang biasa dijual di pasar. Saya bertahun-tahun, umur usia 15 tahun, sampai kutu sekolah. Saya ikut orang tua dagang. Setiap hari, minggu, sampai bulan, sampai tahun, ketemulah ada titik jenuh. Titik jenuhnya apa? Saya tiap hari dagang begini-begini aja. Tapi kalau saya kan masih muda waktu itu. Jadi buat saya gak menguntungkan. Dan capek, dan capek. Dapat uang, habis. Dapat uang, habis. Karena waktu itu masih berjalan. Di produk utama, memang buat orang-orang masih awam. Pertama kali banget bikin, itu untuk satu kilo aja agak susah, Bu. Awal mula saya perkenalan di pasar. Emang dunia saya kan pasar ya, Bu, ya. Pasar tradisional. Emang langganan bapak saya kan tukang sayur. Saya pertama kali titip sama orang tua. Pak, ini dagangin ya, siapa tahu laku. Emang berapa? Emang segini laku, 5 ribu. Tukang sayur itu susah loh, pasaran. Pak, dicoba dulu. Nanti kalau orang mencoba rasanya luar biasa, Pasti bisa beli lagi. Ternyata ya itu tadi. Dengan keyakinan, saya pribadi ya. Meyakinkan orang tua saya untuk memasarkan. Ternyata alam udah mendapatkan hasil. Respon baik dan bagus. Akhirnya, hari demi hari, saya merambah ke warung-warung. Saya titip 10, saya ikut. 10, saya ikut. Terus, lama-kelamaan, ada lagi. Orang yang punya masukan. Mas, ini gak ada labelnya, ini sayang banget. Ini puri udah bagus, udah enak. Gak ada labelnya. Gak ada kemasan yang bagusnya. Ini masuk-masukin agen, bagus loh. Masukan buat saya. Nah, disitu dari kualitas rasa udah saya utamakan. Packagingnya saya harus persiapkan benar-benar biar menarik. Dan labeling, label untuk stikernya. Seperti itu. Dan alhamdulillah, ya sampai saat ini, untuk pasaran, lumayan peningkatannya luar biasa. Untuk media sosial, sangat membantu banget. Di sisi lain, saya ikut-ikut seminar dan pengalaman di luar saya. Teman-teman, ada masukan, ada komenan. Alhamdulillah, menimbulkan hasil yang luar biasa. Nah, ternyata itu dia, media sosial itu saat membantu. Setiap harinya untuk omset-omset masuk dari media sosial yang grup, tidak pernah ada matinya. Perhari saya produksi kurang lebihnya 12 kilo, 11 kilo. Per sekali produksi setiap harinya. Untuk satu kilonya, patengnya itu 60 ribu. Beberapa konsumen, paling tidak, dia akan penasaran. Satu, dari produk, dari nama, untuk rasa. Dari segi promosi. Promosi kita, seminggu sekali, kadang-kadang seminggu sekali. Saya ganti untuk promosi. Untuk inovasi rasa, banyak sekali. Kita tonjolkan utama sekali untuk originalnya. Perbandingan keripik tempe sama keripik tempe sagu sangat jauh berbeda. Untuk keripik tempe yang kita sudah biasa mengenal dari tahun ke tahun yang lalu, itu biasa saja. Jadi, orang sudah mengenal banget di lidah, sudah biasa. Oh, ini keripik tempe sudah biasa. Tetapi, untuk keripik tempe sagu, apalagi ciri khas sedika, itu meninggalkan sesuatu yang tidak mau berhenti kalau ketagihan bahaya. Tinggal datang ke Tanah Koja, Jakarta Timur. Untuk varian rasa ada 10 rasa. Antara lain, balado, bagutiu, pedas cabai. Di sini saya sebutkan pedas cabai sama balado itu beda. Untuk pedas cabai, pedasnya benar-benar luar biasa. Jadi, di situ ada ciri khas yang ada perbedaannya. Ada lain juga, ada keju manis, keju asin. Ada jagung bakar, jagung manis, ada sapi panggang, original, dan satu lagi, jagung manis pedas. Setiap usaha, pasang surut sudah biasa. Saya sebelum-sebelumnya, usaha itu sudah jungkir balik bahasanya. Di situ saya sangat terpuruk sekali. Dari Jakarta bangkrut, lari ke daerah satu tahun. Setahun, tidak jadi sesuatu, balik lagi ke Jakarta. Tapi di situ saya tidak terpuruk untuk bangkit kembali. Saya bangun kembali. Ternyata, bangkitnya saya juga masih digoda. Bukan dalam arti digoda yang negatif ya. Allah ngasih ujian. Ujian lagi, biar naik kelas. Kita hidup itu tidak hanya hidup untuk bernafas. Kita butuh makan. Di situ kita hidup, berarti harus makan. Gimana caranya dapat kita makan nasi sepiring? Apalagi punya keluarga. Dengan posisi, maaf ya Bu ya, anak saya saat ini enam. Pada waktu itu masih tiga. Saya tidak akan pernah puas. Tetapi, saya akan tetap bersyukur apa yang saya dapat saat ini. Untuk produk itu mempertahankan yang susah. Kalau kita untuk inovasi dan sebagainya itu, kita insya Allah ada saja. Tapi untuk mempertahankannya agak susah. Semangat, yaitu awal mula. Semangat mau melakukan, berusaha. Jangan memikirkan uang atau modal. Lakukan saja. Seperti air mengalir, insya Allah. Awal mula saya juga bingung tadi ya. Tidak punya tujuan hidup. Kalau sudah jatuh, tidak ada tujuan hidup. Mau kemana saya? Saya begini sudah bingung. Tapi kembali lagi, manusia hidup kan tetap kita butuh makan. Satu, harus semangat dulu. Habis itu nanti kita, kalau saya, pribadi harus keluar Bu. Tidak mau cenderung di rumah. Keluar, buka pintu. Kita sharing sama teman. Dapat pengalaman, oh iya ternyata ini. Oh iya ternyata ini. Sekarang gini saja, pemulang saja. Mohon maaf ya. Bisa mereka mencari makan menapai keluarganya. Seorang Dika dengan anak enam untuk saat ini. Harus bisa dong. Kripik tempe sagu Dika. Ingat-ingat. Kriuk, kriuk, kriuk.